Jeffrey sekarang definisi suami yang sangat amat tidak berguna Selamat datang di youtube channel sinopsi sinetron Kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih Episode hari ini selasa 12 Desember 2023 Seperti yang kita tahu Kalau sekarang nih guys Alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Tentunya benar-benar sangat amat menjengkelkan Karena apa? Karena Jeffrey Wardana Ya ampun Kenapa ya Jeffrey ini sekarang jadi kembali depresi Dan hal ini malah membuat Jeffrey itu jadi sering banget berhalusinasi Yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi Jeffrey ini selalu menghalusinasikan hal-hal yang benar-benar tidak dia sukai Dan hal tersebut malah tentunya membuat kita tuh jadi greget banget dengan alur ceritanya Apalagi di saat Novia sangat amat membutuhkan bantuan banget nih Seperti di episode kemarin Novia kan sangat amat membutuhkan Jeffrey banget nih guys Untuk segera mungkin ditolong dan diselamatkan Karena Michael ya lagi-lagi berusaha untuk mencelakai Novia Dia membawa Novia ke tangga darurat IMC Hospital untuk menyakiti Novia Dan di saat Jeffrey sudah mendengar suara Novia Jeffrey ini malah berhalusinasi memikirkan Novia yang sedang berselingkuh dengan Michael Ya ampun emang ya cetek banget nih otak Jeffrey ini sekarang Bisa-bisanya orang yang sesempurna Jeffrey bisa melakukan kesalahan yang sangat amat fatal seperti sekarang Disini Novia udah banyak mendapatkan bukti loh Padahal ya dia sudah berusaha untuk memperbaiki nama baiknya Di hadapan Arjuna Wardana dengan mempertemukan Arjuna dengan Michael Dan Michael pun juga sudah bertemu dengan Arjuna Wardana Dan mengakui kesalahannya yang sudah memfitnah Novia Kemudian Novia pun juga sudah mengetahui banget Kalau yang waktu itu yang berusaha untuk menculik Novia Dan membuat Jeffrey hampir masuk ke jurang Dan akhirnya diselamatkan oleh Novia itu ya Michael ini nih semuanya Jadi sekarang Novia tuh udah banyak sekali mendapatkan bukti-bukti Kejahatan dari Michael ini Tinggal selangkah lagi Novia dan Arjuna bisa memenjarakan Michael Agar semuanya tentunya bisa berjalan dengan baik Dan tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan di kedepan harinya Namun sayangnya gara-gara Jeffrey depresi Semua jadi kacau balau Bisa-bisanya di saat Arjuna waras Jeffrey malah sakit jiwa Walaupun Arjuna masih belum percaya 100% sama Novia Setidaknya dengan ungkapan dari Michael Dan pengakuan dari Michael secara langsung yang didengarkan oleh Arjuna Wardana Arjuna Wardana ini sudah mulai percaya sedikit demi sedikit dengan Novia Novia pun juga merasa sudah mulai tenang nih guys Karena memang dia sudah mendapatkan kepercayaan dari mertuanya Tapi kalau Jeffrey seperti ini Ya pastinya nanti Arjuna Wardana bakalan marah-marah lagi nih sama Novia Bakalan nuduh Novia yang enggak-enggak Dan yang paling parahnya lagi sekarang di saat Novia berusaha untuk diselamatkan Minta diselamatkan oleh Jeffrey suaminya Sayangnya mungkin Jeffrey ini melakukan kesalahan yang fatal Dan membuat si Michael ini meninggal dunia nih guys Kabarnya di behind the scene yang sudah tersebar Banyak yang mengatakan kalau di beberapa hari yang lalu adalah scene terakhir Michael Di sinetron takdir cinta yang kupilih Jadi ya mungkin ini ada hubungannya nih dengan hari ini Yang mungkin saja kita akan melihat Michael yang meninggal dunia Dan pada akhirnya ya Dendam dari Arjuna Wardana dan Novia pun juga tidak terbalas kan dong ya sama Michael Percuma saja Ditambah lagi nanti kalau Michael ini kenapa-napa Amit-amit meninggal dunia nih guys Kejahatan Bagas pun juga tidak akan pernah terbongkar Jadi ya percuma aja nih sebenarnya Selama ini Michael ini selalu saja ditutup-tutupi Dan di saat bertemu dia malah mati konyol seperti itu Dan semua kejahatan-kejahatan di belakangnya tidak terungkap Ya males aja nih Mimin kalau alur ceritanya bakalan seperti itu ya Tapi tentunya Mimin sih masih amat berharap nih Kalau kejahatan dari Bagas secepatnya juga akan bisa terbongkar Seperti yang kita tahu kan kalau Bagas ini agak ketar-ketir juga nih di episode kemarin Karena dia dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian Atas tertangkapnya Aldo anak buahnya Tapi dia pintar banget ngeles Bener-bener deh kenapa sih banyak banget orang-orang jahat di sinetron takdir cinta yang kupilih ini Mimin ngerti banget kalau gak ada orang jahat ya tentu alur cerita sinetronnya bakalan hampa juga nih Tapi masa sih beratus-ratus episode orang jahatnya masih itu-itu aja Dan malah-malah bertambah lagi Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi Duh kenapa sih alur ceritanya seperti ini Dan pastinya banyak banget juga nih yang mengeluh apalagi di akhir episode kemarin Di saat semuanya sudah disusun epic secara maksimal Kita melihat gimana Arjuna Wardana menghabisi Michael Kemudian Arjuna Wardana juga mengatakan dia mulai percaya sama Novia Itu tuh udah sangat amat kita tunggu-tunggu Ditambah lagi dengan Tami yang mulai sekarang sudah tahu juga keadaan dari Brian Dan sebentar lagi dia akan memastikan apakah Brian itu beneran di rumah sakit Nusa Harapan atau enggak Sebenarnya kan udah mulai kelihatan nih Bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk untuk mempersatukan keluarga Wardana Kemudian petunjuk-petunjuk yang memperlihatkan kejahatan Michael dan Bagas itu pun juga sudah mulai terlihat Tapi lagi-lagi nih guys gara-gara Jeffrey Gara-gara Jeffrey depresi semuanya jadi kacau balau Dan biasanya Arjuna Wardana yang mengacaukan semuanya Sekarang giliran anaknya Jeffrey yang mengacaukan semuanya Bahkan rencana Arjuna Wardana pun juga sepertinya Mungkin akan sulit juga untuk memenjarakan Michael Karena setelah ini kesalahan dari Jeffrey itu sangat amat fatal Dan membuat si Michael ini lagi-lagi apa? Iya lagi-lagi selamat dari tuduhan-tuduhan Yang memang akan dilaporkan oleh Arjuna Wardana Ke polisi terhadap Michael ini Makanya deh Duh ya ampun Mau sampai kapan sih elur ceritanya seperti ini? Padahal kita tuh udah happy banget ya di awal-awal episode kemarin Kita melihat Arjuna Wardana Sudah bener-bener emosi banget nih Sama si Michael curut ini Kemudian tinggal sedikit lagi loh Kejahatan Bagas ini bakalan terbongkar Tapi gara-gara si Jeffrey ya ampun Bener-bener deh ya Bisa-bisanya sekarang Mimin marah banget sama Jeffrey Bisa-bisanya Jeffrey sekarang menjadi suami yang benar-benar sangat amat tidak berguna Di saat Novia membutuhkan bantuan Dia malah berhalusinasi Novia berselingkuh Bisa-bisanya dia berpikir seperti itu ya Duh cepet-cepet deh Jeffrey ini dipertemukan dengan Naima Karena ya Kalau Jeffrey seperti ini tentu permasalahan yang lain bakalan tertunda nih guys Kalau Novia tahu Jeffrey ini sedang depresi Tentu dia akan lebih fokus sama Jeffrey Dan pencarian terhadap sama Astrid dan Brian pun juga Akan lama nih Bakalan butuh waktu yang panjang juga untuk bisa mempertemukan keluarga Wardana ini kan Ditambah lagi nanti pasti keluarganya Nilam Ibu Nilam atau Auntinada juga pastinya bakalan happy juga nih Karena bisa mencuci otaknya Brian Dan agar Brian ini memang sudah tidak mencintai keluarga Wardana lagi Nah makanya nih kelamaan banget alur ceritanya seperti ini Ayo dong secepatnya Kejahatan Michael dan Bagas ini bisa secepatnya terungkap Karena capek banget kan melihat hal ini terus-terusan terjadi pada Jeffrey dan Novia Dan sekarang Novia nih Novia terus yang jadi korbannya Mimin sih gak mau bilang kalau Jeffrey ini ya Sepenuhnya bersalah ya Tapi gak bisa dipungkiri juga Kalau untuk sekarang Jeffrey ini benar-benar membuat kesalahan yang fatal Karena terlalu curiga sama Novia Sebelum dia mendapatkan bukti dulu nih Kalau Novia itu tidak bersalah Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan Sinetron Tag Dear Cinta Yang kupilih episode hari ini Kira-kira menurut kalian apakah Michael akan meninggal atau gimana Coba tulis di kolom komentar ya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you